Intro Hores Aceh Tenggara menahan SA yang menjabat sebagai Kepala Baitulmal di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun Intro Pelaku SA yang saat ini menjabat sebagai Kepala Baitulmal di Kabupaten Aceh Tenggara ditangkap setelah polisi menerima laporan dari pihak keluarga korban terkait adanya tindak asusila terhadap anak mereka berinisial MP yang merupakan santriwati di pondok pasantren Raudatus Salihin Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Sebelumnya polisi memeriksa seorang santriwati yang menjadi korban dan mengaku telah dicabuli pelaku di sebuah kamar dalam rumah pelaku di Desa Darussalam Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara Aksi bejat ini sudah dilakukan pelaku dari bulan Agustus tahun 2021 hingga 19 Januari tahun 2022 sebanyak 5 kali terhadap korban Namun polisi masih mendalami motif pelaku pencabulan oleh Kepala Baitulmal Aceh Tenggara ini SA mengaku dirinya sebagai pimpinan pondok pasantren padahal pelaku hanya seorang tenaga pengajar di pasantren tersebut Kapolres Aceh Tenggara AKBP Bramanti Agus Suyono mengatakan motif pelaku adalah kebutuhan biologis Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi serta polisi telah melakukan gelar perkara di pondok pasantren tersebut Akibat perbuatannya tersangka dikenakan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat Pasal 34 Junto Pasal 50 dengan ancaman hukuman 100 kali cambukan Dari Kepupaten Aceh Tenggara Medi Arjuna Ayus melaporkan